Satu menit, satu bumpo lagi minasang. Dan kali ini kita akan bahas bumpo buat teman-teman yang lagi belajar JLPT N3 atau NATES N3 atau JTES N3 lah minasangnya. Dan bumpo kali ini adalah bumpo osorega aru. Nah osore ini diambil dari kata osoreru minasangnya, osoremas itu artinya khawatir. Nah makna osorega aru ini artinya adalah ada kemungkinan terjadi hal yang buruk. Atau ada kekhawatiran akan terjadinya hal yang buruk kayak gitu minasang. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa tambahin osorega aru atau kata benda tambahin partikel no tambahin osorega aru. Boleh osorega aru masing juga silahkan minasang. Kita lihat contoh kalimatnya minasang ya. Kono mama akaji ga tsuzu keba kono kaisawa tosang suru osorega aru minasang. Kalau akaji kerugiannya telus berlanjut seperti ini, kono kaisawa tosang suru osorega aru. Ada kekhawatiran, ada kemungkinan terjadi hal buruk apa? Tosang suru terjadi kemungkinan buruk bangkrut kayak gitu minasang. Oke? Sekali lagi minasang ya. Kono mama akaji ga tsu keba kono kaisawa tosang suru osorega aru. Kita lihat contoh kalimat yang lainnya minasang. Eto. Kono jishin ni yoru. Kono jishin ni yoru tsunami no osorega arimaseng. Kayak gitu ya minasang. Tidak ada kemungkinan jelek akan terjadi tsunami oleh gempa ini. Kayak gitu minasang. Itu bisa. Nah berikutnya silahkan minasang tulis arti yang akan saya ucapkan minasang ya. Kono kusuri wa fokusayo no osorega aru no de. Isha-san kara shouho shite morawana ito ikemaseng. Artinya tulis di kolom komentar ya minasang.